Pendekar Super S.A.K.T.I. Jilip 14 juga para anak buah pekeng Piau Kio terutama sekali Tan Bukong, menjadi khawatir sekali, apalagi karena Tan Piau Sumaklum bahwa perbuatannya menerima seorang gadis mancu sebagai tamu benar-benar akan menimbulkan salah paham dari para supeknya. Su Hu, harap maafkan Teo Chu. Biarpun dia seorang gadis mancu, akan tetapi dia lain lagi, sama sekali tidak menganggap kita sebagai musuh dan dan dia adalah adik angkat sietai hiap. Ucapan ini malah merupakan angin yang membesarkan api kemarahan di dada tiga orang tosu itu, terutama sekali Kong Sen Chu yang dihina dan dimaki oleh seorang gadis mancu. Bocah mancu, mampuslah bentak Kong Sen Chu. Tanpa bangkit dari tempat duduknya, kakek berdahi codat ini mengirim pukulan jarak jauh dengan dorongan tangan kanannya ke arah dada lulu. Jarak antara mereka ada 4 meter dan kakek ini yang memandang rendah gadis mancu itu yang disangkanya gadis biasa saja, menaksir bahwa pukulannya ini cukup kuat untuk merusak isi dada gadis yang dianggapnya jahat dan musuh rakyat itu. Angin pukulan yang dasyat menyambar ke arah lulu dan jelas tampak betapa baju gadis itu di bagian dadanya berkibar disambar angin pukulan. Akan tetapi gadis itu sendiri berdiri sambil tersenyum-senyum manis, sama sekali tidak bergerak, seolah-olah ia tidak merasakan datangnya angin pukulan jarak jauh ini seperti sebongkah batu gunung ditiup angin semilir. Dan memang sesungguhnya lah bahwa lulu sama sekali tidak tahu bahwa dia dipukul orang. Akan tetapi mengapa pukulan jarak jauh yang mengandung tenaga sakti amat kuat dari tokoh Hoa Santai itu sama sekali tidak terasa olehnya? Apakah lulu sudah memiliki kesaktian yang luar biasa seperti Han-Han? Sebetulnya tidaklah demikian. Seperti kita ketahui, ketika berdiam di Pulau Es lulu juga tekun belajar di bawah bimbingan Han-Han. Akan tetapi berbeda dengan Han-Han yang memiliki dasar tidak karuan, bahkan secara paksa menggembeleng diri dengan ilmu dari aliran hitam. Lulu sebaliknya mempelajari kitab-kitab peninggalan manusia sakti pemilik istanak Pulau Es gadis ini berlatih semedi dan pengumpulan hawa murni untuk membentuk tenaga sakti menurut petunjuk kitab yang dibacanya di pulau itu. Dan ternyata ia dapat memiliki sinkang yang murni dan bersih yang amat kuat dan yang kini telah menjadi satu dengan darah daging dan pernapasannya sehingga tenaga sakti ini akan bergerak dengan sendirinya setiap kali ada bahaya mengancam tubuhnya. Juga gadis ini melatih ilmu silat tangan kosong dan ilmu pedang dari dua buah kitab lain yang sudah amat tua dan tidak berjudul lagi, ilmu silat tangan kosong yang lebih mirip ilmu tari karena gerakan-gerakannya indah sekali sehingga seringkali jika sedang berlatih, lulu dicertawai dan digoda Han-Han, dikatakan bahwa tarian adiknya amat indah dan bahwa adiknya bukan mempelajari ilmu silat melainkan ilmu tari. Namun dengan ilmu tari ini lulu telah dapat membuat beruang es mengaku kalah. Adapun ilmu pedangnya juga amat indah, akan tetapi karena di pulau itu mereka tidak mempunyai pedang, lulu selalu berlatih mempergunakan sebatang ranting. Dengan adanya sinkang yang sudah mendarah daging itulah maka tadi ketika Kong Seng Chu melancarkan pukulan jarak jauh yang mengandalkan tenaga sinkang, begitu angin pukulan menyentuh kulit, otomatis sinkang di tubuh lulu bergerak dan menolak serangan dari luar itu. Maka gadis ini tidak merasakan apa-apa sungguhpun bajunya sampai berkibar di landa angin pukulan jarak jauh tokoh Hoa San Pai itu. Wan Seng Kiat menjadi pucat mukanya, dan pandang matanya menjadi kagum dan heran bukan main. Sebagai murid tersayang dari Im Yang Seng Chu, seorang tokoh yang biarpun tingkatnya hanya saudara seperguruan dari tiga orang tosu ini, namun memiliki ilmu kepandayan jauh lebih tinggi, dan sebagai seorang yang ahli dalam ilmu silat Loa San Pai, Seng Kiat tadi dapat melihat jelas gerakan Kong Seng Chu dan maklum bahwa supeknya itu dengan secara keji sekali telah melakukan pukulan jarak jauh yang disebut Juru Sian Jin Hyanko, Dewa Memberi Buah, dan yang mengandung tenaga Seng Kang amat kuat. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa heran dan kagumnya ketika melihat bahwa gadis yang telah membuat jantungnya jungkir balik dan bertekuk lutut itu sama sekali tidak merasakan pukulan itu, bahkan berkedip pun tidak. Malah senyumnya makin lebar dan makin manis, metu yang lebar itu makin bersinar-sinar. Eh, Tosu Chodiat! Engkau mengeluarkan ilmu hitam apakah setelah bajunya berkibar dan dadanya agak berdenyut kulitnya, barulah Lulu sadar bahwa Tosu itu tadi telah memukulnya dengan pengerahan Seng Kang, maka ia sengaja mengejek. Diam-diam dadis ini bersikap waspada dan hati-hati karena maklum bahwa para Tosu Hoa San Pai itu benar-benar hendak memusuhi dia dan Hon Hon. Sementara itu, ketika melihat betapa pukulan jarak jauh yang dilontarkan Kong Seng Chu kepada gadis Man Chu itu sama sekali tidak berhasil, tiga orang tokoh Hoa San Pai ini diam-diam terkejut dan berhati-hati. Mereka maklum bahwa gadis Man Chu yang masih remaja itu telah memiliki tenaga Seng Kang yang hebat dan tidak lumrah dimiliki seorang gadis yang demikian muda. Tiga orang Tosu itu menjadi serba salah. Mau merintahkan anak murid turun tangan terhadap Hon Hon dan Lulu, mereka maklum bahwa murid-murid yang berada di situ agaknya bukanlah lawan pemuda berambut riap-riapan dan adiknya yang bertenaga Seng Kang hebat itu. Mau turun tangan sendiri, mereka masih merasa tidak enak dan malu karena amatlah menurunkan derajat bagi mereka untuk turun tangan terhadap dua orang yang masih amat muda, boleh disebut setengah dewasa itu. Tiba-tiba pandang metabok Seng Chu yang memandangi para anak murid Hoa San Pai dan anak buah Pekeng Piau Kiok itu menatap ke satu arah. Ketika Lok Seng Chu dan Kong Seng Chu yang ragu-ragu menoleh ke arah Suheng mereka yang tentu saja sebagai orang tertua di antara mereka merupakan penentu terakhir, mereka berdua pun mengikuti arah pandang mati Suheng mereka itu dan wajah mereka berseri. Mengertilah kedua orang Tosu ini akan jalan pikiran Suheng mereka dan mereka pun setuju sekali. Tanpa mengeluarkan suara, tiga orang Tosu Hoa San Pai ini telah bersepakat untuk memerintahkan Wan Sin Kiat dan Lu Soan Li menghadapi Hon Hon dan Lulu. Mereka itu sama mudanya sehingga tidak akan menurunkan nama Hoa San Pai. Mereka berdua itu pun murid-murid Hoa San Pai yang lihat ilmunya sehingga di dunia Kang Ong terkenal dengan julukan Hoa San Gi Hiap dan Hoa San Kiam Li. Dan yang menggirangkan hati ketiga orang Tosu ini, dua orang muda itu adalah murid-murid Im Yang Sen Chu, seorang tokoh Hoa San Pai yang mereka anggap menyeleweng dan murtad sehingga kalau dua orang murid itu sampai kalah, Hoa San Pai tidaklah terlalu merasa malu dan memang tiga orang Tosu ini dalam kebenciannya terhadap Im Yang Sen Chu menjadi tidak suka pula kepada Sin Kiat dan Soan Li. Rasa benci terhadap Im Yang Sen Chu bukan semata karena tokoh Hoa San Pai ini meninggalkan Hoa San Pai, melainkan lebih banyak terdorong rasa iri hati. Im Yang Sen Chu membuat nama besar bukan bersandar kepada Hoa San Pai karena ilmu silatnya telah bercampur dengan ilmu-ilmu silat lain. Di samping ini, Im Yang Sen Chu tidak lagi hidup terikat dan terkurung di Hoa San, melainkan hidup sebagai seorang pendekar dan petualang yang bebas dan bebas pula menikmati kesenangan duniawi. Murid-murid Tuan Sin Kiat dan Lu Soan Li Pinto memerintahkan kalian untuk menangkap musim Hoa San Pai dan adiknya, gadis Man Chu itu. Kerjakan perintah Pinto sebagai murid-murid Hoa San Pai yang baik. Im Ngok Sen Chu berkata dengan nada suara halus dan muka berseri. Dua orang sutenya mengangguk-angguk dan tersenyum sambil merabar-rabar jenggot mereka. Sin Kiat dan Soan Li menjadi terkejut bukan main mendengar perintah ini. Wajah mereka berubah dan jantung mereka berdebar karena mereka tersudut ke dalam keadaan yang serba salah. Untuk membantah, perintah itu keluar dari mulut supek mereka dan dikeluarkan atas nama Hoa San Pai. Untuk mentaati perintah, bagaimana mereka dapat memusuhi dua orang muda yang menjadi sahabat baik mereka, bahkan dua orang muda yang masing-masing telah menjatuhkan hati mereka? Mereka tak tahu harus berbuat apa, merasa mundur salah maju tidak sesuai dengan suara hati mereka. Apalagi ketika mereka melihat betapa Han-Han dan Lulu kini menoleh dan memandang mereka dengan sikap tenang dan bahkan Lulu tersenyum-senyum memandang Sin Kiat karena gadis Naka ini agaknya merasa geli, sama sekali tidak kasihan melihat pemuda itu yang ia tahu menjadi bingung. Baru saja menyatakan cinta, kini disuruh menyerang. Teringatlah dua orang murid Hoa San Pai ini akan pesan suhu mereka, yaitu Im Yang Sen Chu, kalian memang dapat disebut murid-murid Hoa San Pai, akan tetapi ilmu yang kuberikan kepada kalian sesungguhnya bukanlah ilmu asli dari Hoa San Pai. Karena itu kalian harus berhati-hati terhadap Hoa San Pai. Para tosu Hoa San Pai, yaitu Suheng-Suheng dan Sute-Sute Ku, adalah tosu-tosu yang kukuh dan terlalu kaku memegang aturan sehingga kadang-kadang mereka itu keras sekali. Memang demikian watak orang-orang yang terikat oleh keadaan pada lahirnya namun sesungguhnya batinnya belum dapat mereka sesuaikan dengan keadaan lahir. Mereka banyak yang merasa iri hati melihat kehidupan orang-orang di luar lingkungan tosu yang hidup serba bebas dan dapat mengecap kenikmatan hidup tanpa pantangan-pantangan. Lebih baik kalau kalian menjauhkan diri dari urusan Hoa San Pai. Demikianlah pesan Suhu mereka dan kini, di luar kehendak mereka, mereka dihadapkan dengan urusan yang amat sulit yang menyangkut Hoa San Pai. Mengapa kalian tidak letas turun tangan? Apakah kalian hendak menentang perintah Pinco dan hendak menjadi murid murtad Hoa San Pai pula? Kini suara bok sengcu terdengar keras dan tidak senang, mengandung tekanan menyindir bahwa guru kedua orang muda itu adalah seorang murid murtad Hoa San Pai. Soan Li hanya dapat memandang kepada suhengnya dengan pandang mata penuh permohonan agar suheng ini dapat mengambil keputusan. Sintiyat menghela nafas panjang lalu berkata, Supek, mohon maaf, bukan sekali-kali Teo Chu membantah. Hanya Teo Chu teringat akan pesan Suhu bahwa segala perbuatan Teo Chu berdua harus didasarkan kebenaran. Teo Chu menganggap bahwa saudara si Yehon dan Lulu tidak bersalah dalam urusan ini, bagaimana mungkin Teo Chu berdua harus memusuhi mereka? Wan Sien Kiat. Bocah ini telah membunuh dua orang murid Hoa San Pai yang terhitung suheng-suhengmu sendiri dan kau masih hendak membelanya? Dan gadis ini, sudah terang dia itu gadis Man Chu, seorang musuh bangsa kita, dan engkau pun hendak membelanya? Pelajaran macam apakah ini yang diberikan gurumu kepada kalian bentak Kong Seng Chu? Ucapan keras yang menambah ketegangan itu disusul suara lulu yang perlahan akan tetapi karena keadaan yang amat sungi, terdengar oleh semua telinga, koko, posu codet itu galak sekali. Kalau terjadi pertempuran, kau bikin mukanya bertambah satu codet lagi, baru puas hatiku. S-S-S-T-T-T-T-T, Lulu, jangan lancang mulut Han Han menjawab lirih, akan tetapi tentu saja terdengar pula oleh semua orang. Kong Seng Chu hampir tak dapat menahan kemarahannya dan ia memandang kepada Lulu dengan meti melotot. Untuk turun tangan sendiri, ia merasa malu hati, tidak turun tangan, jantungnya serasa ditusuk-tusuk oleh sindiran dan ejekan gadis Man Chu itu. Supek, jawab Seng Kiat dengan suara tenang. Suhu mengajarkan agar Teo Chu tidak sembrono dalam sepak terjang Teo Chu, tidak menurutkan panasnya nafsu hati melainkan menggunakan pertimbangan pikiran dan liang sim, hati nurani. Biarpun Han Han membunuh kedua orang Suheng Teo Chu, akan tetapi dia membunuh bukan karena kejahatan, melainkan karena tertipu musliat Putri Man Chu. Adapun adik Lulu ini, dia bukanlah musuh, dia tidak memusuhi kita. Kereek lengan kursi yang diduduki Bok Seng Chu hancur berketing-keting karena dicengkeram tangan Tosulihai ini yang sudah tak dapat mengendalikan lagi kemarahannya. Murid Murtad ia menudingkan telunjuknya kepada Seng Kiat, kemudian menoleh ke arah Tan Bukong, Kwe E Tuan Giap, dan murid-murid Hoa Sampai pembantutan Piausu yang lain sambil berseru, tangkap dua orang murid Murtad ini, dan kami akan turun tangan sendiri menangkap bocah dan gadis Man Chu itu. Ser, ser. Bok Seng Chu menggerakkan tangan kanannya, dua sinar hitam menyambar ke arah Hon Hon dan Lulu. Itulah hancuran kayu lengan kursi yang dicengkeramnya tadi, kini ditimpukan dengan pengorahan Sinkang sehingga merupakan senjata rahasia yang amat berbahaya, menyambar ke arah dada Hon Hon dan Lulu yang sejak tadi hanya berdiri dengan sikap tenang di tengah ruangan itu. Hon Hon mengibaskan tangannya sehingga hancuran kayu itu runtuh ke bawah, sedangkan Lulu dengan sikap lincah meloncat ke samping, mengelak sambil tertawa mengejek, wah, sayang luput, tosu galak. Tan Piausu dan para sutenya, juga anak buah Pekeng Piaukiok yang sudah menganggap diri mereka sebagai anak buah Hoa Sampai tidak berani membantah perintah itu dan mereka telah mencabut senjata masing-masing, kini telah mengurung ruangan itu. Diluar taunya semua orang, Kwee Tuan Giap Sute termuda dari Tan Piausu yang amat cerdik, telah memberi tanda dengan jari tangan agar Sinkiat dan Soan Li cepat melarikan diri saja sehingga terhindar pertandingan antara murid Hoa Sampai sendiri. Melihat ini, Sinkiat dan Soan Li mencatat dalam hati mereka akan ikhtikat baik Kwee Tuan Giap. Akan tetapi, sebelum dua orang murid In Yang Sengcu ini sempat melakukan sesuatu, tiba-tiba terdengar pekek melengking keras sekali yang membuat semua orang tertegun, bahkan banyak di antara mereka meremang bulu tengkuknya mendengar suara ini. Suara ini keluar dari mulut Hon Hon yang sudah meloncat ke depan sambil melengking keras, kemudian berkata, Majulah semua. Tosu-tosu picik, hayo majulah kalian. Kalau kekerasan yang kalian kehendaki, kekerasan yang kalian dapat. Lulu juga meloncat ke dekat kakaknya sambil membusungkan dadanya yang sudah membusung, jangan mengeroyok Kwan Sinkiat dan Lu Soan Li, keroyoklah kami kalau kalian sudah bosan hidup. Akan tetapi tiba-tiba Hon Hon sudah menggerakkan kedua tangannya, mendorong ke kanan-kiri dan terdengarlah suara hirup pikup jatuhnya beberapa buah senjata pedang dan golok karena pemiliknya rebah terguling di sambar hawap pukulan hebat luar biasa, yaitu yang menyambar keluar dari kedua telapak tangan Hon Hon. Amat mengerikan akibatnya karena empat orang itu reboh dengan lengan kanan sebatas siku gosong seperti dibakar. Masih untung bahwa Hon Hon menyerang mereka mengarah lengan, kalau tubuh mereka yang terkena sambaran hawap pukulan yang merupakan inti dari HWI yang Sintiang ini, pasti nyawa mereka telah melayang. Lulu menjadi gembira, tubuhnya berkelebat ke kiri dan sebuah tendangan membuat seorang anak buah piau kiok menjerit kesakitan, lengan tangannya patah tulangnya dan pedangnya mencelat ke atas. Tubuh Lulu meloncat dengan gerakan indah dan cepat, seperti seekor burung wale terbang dan tahu-tahu pedang itu telah berada di tangannya, lalu ia melayang turun, berdiri tersenyum-senyum menimang-nimang dan memandang pedang, sikapnya seperti seorang anak kecil mendapatkan sebuah boneka. Pedang yang bagus sekali ia memainkan ronce-ronce pedang yang berwarna kuning itu dan mengelus-elus mata pedang yang tajam. Melihat ini Tan Piao Su dan para sute serta anak buah mereka mau tak mau lalu maju menyerbu, bukan menyerbu Sien Kiat dan Soan Li, melainkan menyerbu Hon Hon dan Lulu yang telah bergerak terlebih dulu. Biarpun sampai mati dalam pertandingan, mereka ini memilih mati di tangan Hon Hon dan Lulu yang merupakan orang-orang lain, bahkan boleh juga dianggap musuh karena Hon Hon telah membunuh dua orang murid Hoa San Pei sedangkan Lulu adalah seorang gadis mancu. Kalau mereka menyerbu Sien Kiat dan Soan Li, berarti mereka bermusuhan dengan murid-murid Hoa San Pei sendiri dan kalau tewas berarti mati konyol. Hon Hon, Lulu Moi, Kasihanilah mereka yang tak berdosa, jangan bunuh mereka Sien Kiat berteriak dengan hati sedih dan amat terkejut menyaksikan sepak terjang Hon Hon. Lulu mendengar getaran suara Sien Kiat ini dan ketika ia mengerling kepada kakaknya, ia melihat bahwa kakaknya telah diserang nafsunya yang aneh, yang kadang-kadang datang seperti ketika kakaknya ini menyiksa lar merah di Pulau Asia cepat berbisik. Koko, jangan bunuh orang. Pada saat itu Hon Hon memang telah kemasukan nafsu iblis yang selalu menyerangnya apabila ia mengerahkan Sien Kang di tubuhnya. Latihan-latihan yang ia tempuh selama bertahun-tahun adalah latihan-latihan ilmu golongan hitam yang selalu menimbulkan nafsu ingin menyiksa dan membunuh. Begitu menyaksikan sikap tiga orang Tosu Hoa San Pai, kemarahannya bangkit dan sekali ia mengerahkan Sien Kang, nafsu membunuh ini telah bangkit di dadanya. Sepasang matanya yang amat tajam itu menjadi agak kemerahan, napasnya agak terengah dan ia merasa seolah-olah ia bukan bernapas hawa melainkan api. Akan tetapi aneh sekali, bisikan suara Lulu itu merupakan embun dingin sejuk yang seketika dapat menekan gairahnya untuk membunuh musuh sebanyaknya. Ia mengangguk sambil berkata lirih. Lulu, kau tahan mereka itu, biar aku menghadapi tiga orang Tosu sombong. Lulu tersenyum, menggerakkan tubuh ke kanan menghindarkan bacokan seorang anak buah Piau Kiok, tangan kirinya menyambar tengkuk dan orang itu mengeluh dan roboh dengan mata mendelik, pingsan. Jurus-jurus pukulan Lulu amat aneh, selain karena memang ilmu silat tangan kosong yang dilatihnya dari kitab kuno di Pulau Es memang aneh, juga ditambah dengan gerakan-gerakan yang ia ciptakan di luar kesengajaannya ketika ia berlatih dengan beruang es yang lihai sekali. Biasanya kalau ia memukul tengkuk beruang es dengan tangan miring, beruang itu kadang-kadang dapat mengelap atau menangkis, dan kalau terkena juga, beruang es itu hanya akan terhuyung. Siapa kira orang ini sekali kena disambar tengkuknya terus roboh pingsan? Hebat bukan main sepak terjang Lulu. Dia kini telah meloncat ke dekat kakaknya, menyerahkan pedang dengan sikap seperti anak kecil dan berkata, Aku titip dulu, Koko, jangan sampai hilang pedangkul. Setelah berkata demikian, tubuhnya berkelebat, berputaran seperti orang menari, namun cepat bukan main sehingga para anak buah pengeng Piau Kiok hanya melihat bayangan berkelebatan di sekeliling mereka dan mencium keharuman yang keluar dari rambut dan pakaian Lulu. Pada detik-detik berikutnya, senjata-senjata di tangan mereka berterbangan dan orangnya pun mengaduh-aduh. Ada yang patah tulang lengannya, ada yang terkilir kakinya kena tendangan, ada yang pening kepalanya dengan mati berkunang karena ditempiling, dan ada pula yang mulas perutnya kena dicium ujung sepatu gadis itu. Mereka seolah-olah melawan bayangan setan, membacok dan menusuk secara ngawur karena tidak dapat melihat jelas lawannya, dan tahu-tahu 20 orang lebih telah kehilangan senjata dan tubuh mereka malang melintang di ruangan itu. Bukan main sin kiat berseru sambil menahan nafas saking kagumnya. Dia sendiri adalah seorang ahli silat kelas tinggi dan memiliki ginkang yang hebat. Akan tetapi menyaksikan gerakan Lulu, ia menjadi bengong karena gerakan gadis itu seolah-olah terbang saja. Betapa mungkin darah remaja itu memiliki ginkang setinggi itu? Siapakah gerangan gurnya? Melihat gerakannya yang jelas membayangkan ilmu dari golongan bersih, kaum putih, ia tidak percaya kalau Lulu juga murid Mabin Lomo. Kalau Fan Hon memang amat boleh jadi, karena gerakan dan pukulan pemuda mengerikan sekal, jelas termasuk ilmu dari kaum sesap. Kini hanya tinggal Tan Bu Kong, Kue E. Tlan Giap dan dua orang sutenya yang lain saja di antara para piaw su yang belum roboh. Mereka berempat ketika menyaksikan betapa semua anak buah piaw kiok roboh oleh gadis manju itu menjadi kaget akan tetapi juga marah. Tanpa dikomando lagi mereka sudah mencabut senjata dan menerjang maju. Tentu saja sebagai murid-murid Hoasan Pai yang sudah bertingkat 4 atau 5, ilmu silat mereka sudah hebat dan gerakan mereka ketika menyerang Lulu tak boleh disamakan dengan gerakan para anak buah piaw kiok tadi. Pergilah terdengar bentakan Hon Hon. Ia tidak membiarkan adiknya dikeroyok murid-murid Hoasan Pai ini. Dia membentak dan kedua tangannya mendorong ke kanan-kiri dan empat orang murid Hoasan Pai itu terpental sampai 4 meter ke belakang. Roboh tak dapat bangkit kembali karena tulang pundak mereka remuk di sambar hawa yang keluar dari kedua telapak tangan Hon Hon. Untung bagi mereka bahwa Hon Hon masih ingat akan cegahan adiknya sehingga ia membatasi dorongannya dan hanya membuat mereka roboh pingsan dengan tulang remuk saja. Sian Chai, pemuda iblis. Bok Seng Chu dan Wok Seng Chu dengan gerakan tenang namun sesungguhnya cepat dan mengandung tenaga Sien Kang yang amat kuat, meloncat turun dari kursi mereka diikuti oleh Kong Seng Chu. Melihat tiga orang kakek tokoh Hoasan Pai itu hendak turun tangan, diam-diam Sien Kiat dan Soan Li menjadi khawatir sekali. Mereka maklum akan kelihayan tiga orang supek mereka ini. Karena sekali ini yang turun tangan adalah tokoh tinggi yang berkepandayan hebat, maka akibatnya pun tentu mengerikan. Mereka masih bingung dan serba salah, tidak tahu harus berbuat apa. Membantu sana salah membantu sini tak benar. Maka mereka hanya memandang bengong dan jantung mereka serasa berhenti berdetik. Koko, mana pedangku? Biar kau serahan si codet galak itu kepadaku kata Lulu yang agaknya tidak mengenal bahaya. Pedang itu tadi oleh Hon Hon ditancapkan di atas tanah ketika ia membantu Lulu dan merobohkan empat orang murid Hoasan Pai. Kini Lulu menyambar pedang itu dan terus dimainkan sambil mengejek ke arah Kong Seng Chu. Hayo, Tosu codet, beranikah engkau melawan pedang wasiat jimat keramatku? Sudah sejak tadi Kong Seng Chu diejek dan dipermainkan Lulu. Sekarang kemarahannya memuncak. Ia lupa diri, lupa bahwa adalah pantangan pertama dan terutama bagi seorang ahli tapa seperti dia untuk mudah dirangsang nafsu amarah. Dengan seruan keras ia telah mencabut pedangnya dan menerjang Lulu. Sinar pedangnya yang gemilang kehijauan itu bagaikan kilat menyambar ke arah leher Lulu. Keringk! Iih-ih-ih Lulu berteriak kaget dan memandang pedangnya yang tinggal sepotong, lalu berkata, pedangmu bagus sekali, Tosu codet. Wah, kau berikan saja pedangmu itu padaku dan aku serta kokoku akan mengampunimu. Hayo, serahkan pedangmu sebagai pengganti nyawamu. Ketika menangkis tadi, pedang rampasannya bertemu dengan pedang Kong Seng Chu yang bersinar kehijauan, dan sekali beradu, pedang rampasannya buntung. Maka ia menjadi tertarik sekali dan wajah serta matanya berseri memandang pedang kehijauan yang dipegang Kong Seng Chu. Dapat dibayangkan betapa marah dan mendongkol hati Kong Seng Chu mendengar ucapan gadis itu. Sudah terang bahwa sekali serang saja, biarpun gadis itu berhasil menangkisnya, namun pedang gadis itu menjadi buntung sehingga hal ini dapat dipakai ukuran bahwa dia sudah menang dalam satu gebrakan. Namun gadis itu masih mengeluarkan ucapan untuk menukar pedangnya dengan nyawa. Seolah-olah gadis itu baru mau mengampuninya kalau dia sudah memberi tiap sogokan kepada gadis mancu itu berupa pedangnya. Padahal pedangnya itu bukanlah sebarang pedang. Itulah pedang Chang Kong Kiam, pedang sinar hijau, sebuah pusaka Hoa San Pai. Chang Kong Kiam ini dahulu amat terkenal di dunia Kang Ong sebagai senjata ampuh dari para pimpinan Hoa San Pai dan kini berada di tangan Kong Sen Chu karena dia merupakan seorang di antara pemimpin Hoa San Pai dan di antara ketiga orang tosu itu, dialah yang paling pandai dalam kiam sut, ilmu pedang, Hoa San Pai. Dan sekarang, pedang itu diminta oleh lulu sebagai barang sogokan. Sungguh keterlaluan sekali. Perempuan mancu keparat, engkau tak patut dibiarkan hidup Kong Sen Chu yang sudah memuncak kemarahannya itu kini menerjang maju dengan ganas, mengeluarkan jurus-jurus maut dari ilmu pedang Hoa San Kiam Sut. A.Y.A.A.A.A.A.A., tosu codet selain galak juga ganas sekali mulut lulu berkata demikian, akan tetapi sesungguhnya dia tidak berpura-pura dan menjadi kaget sekali. Kasihan darah remaja ini. Biarpun dia telah mewarisi ilmu silat yang amat tinggi dan aneh dari Pulau S, akan tetapi dia kurang pengalaman dan selamanya dia hanya berlatih dalam pertandingan pura-pura melawan beruang S. Kini dia diserang oleh seorang tosu Hoa San Pai tingkat 4 yang memegang sebatang pedang pusaka Hoa San Pai pula, yang sudah menjadi ahli pedang sebelum dia terlahir. Tentu saja dia terkejut dan kewalahan. Baiknya, selama di Pulau S gadis ini telah berlatih secara aneh dan hebat sehingga dia memiliki sinkang dan ginkang yang tidak lumrah manusia biasa sehingga biarpun terdesak, ia selalu dapat bergerak cepat, menghindar diri dengan meloncat ke sana kemari, mengelak terus karena tidak berani menangkis dengan pedangnya yang tinggal sepotong. Sing Sing Sing. Si Wuut. Ayah untuk kesetian kalinya hampir saja ujung pedang bersinar hijau itu mencium kulit leher lulu yang putih halus sehingga gadis itu membelalakan matanya. Untung ia masih bisa cepat sekali menarik tubuh ke belakang, lalu meloncat ke atas dan berjungkir balik 4 meter di sebelah belakangnya. Namun Kong Sen Chu yang sudah marah dan penasaran itu menerjang terus tanpa mengenal kasihan. Kong Sen Chu tidak malu menyerang dengan pedangnya karena tadi lulu juga memegang pedang, bahkan biarpun sekarang pedang gadis itu tinggal sepotong, namun masih terus dipegangnya sehingga gadis itu dapat dikatakan bersenjata dan dia tidak akan disebut menyerang seorang yang bertangan kosong dengan senjatanya. Berbeda dengan Bok Sen Chu dan Wok Sen Chu. Mereka berdua setelah menyaksikan betapa Kong Sen Chu sudah turun tangan terhadap gadis Man Chu yang telah merobohkan para anak buah Pekeng Piao Kiok, lalu melangkah maju menghampiri Hon Hon pula. Mereka berdua maklum bahwa pemuda ini memiliki kepandayan yang hebat juga, maka mereka pun tidak malu-malu untuk turun tangan berdua, sungguh pun mereka masih merasa sungkan menggunakan senjata. Mereka percaya bahwa andai kata seorang diri masih diragukan untuk dapat menundukkan pemuda liar itu, berdua tentu akan dapat menawannya untuk diseret ke depan ketua Hoa San Pai. Dengan demikian, barulah nama besar dan wibawa Hoa San Pai tidak akan tercemar karena tewas dan robohnya beberapa orang anak murid Hoa San Pai di tangan bocah ini. Pemuda Iblis, menyerahlah Hoa San Chu menggerakkan tangan mencengkeram ke arah pundak Hon Hon. Pemuda ini sudah menjadi marah, apalagi melihat betapa lulu diserang dengan pedang oleh Kong San Chu. Kini menghadapi cengkeraman tangan Hoa San Chu, ia sama sekali tidak mengelak, bahkan menggerakkan tangan pula menangkis sambil mengerahkan tenaga dengan lengan kiri. Plak! Aieaa! Tubuh Hoa San Chu terpelanting dan hampir saja tosu ini roboh kalau saja dia tidak cepat meloncat ke atas dan rejungkir balik, wajahnya pucat dan lengan kirinya agak membiru. Hawa dingin seperti es menusuk-nusuk lengannya itu. Dia sudah mendengar akan kelihayan Mabin Lomo yang kabarnya memiliki ilmu pukulan suat In Shin Chiang, tangan sakti NTS, yang mengandung Im Kang yang amat kuat. Akan tetapi sungguh sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa murid Datuk Hitarn Itur memiliki sin kang sekuat ini. Cepat Lok San Chu menghimpun tenaga dalarnya dan segera rasa dingin menusuk-nusuk itu lenyap kembali. Melihat sutenya hampir roboh dalam segebrakan, Bok San Chu terkejut bukan main. Cepat ia pun menuruk maju dari sebelah kanan pemuda itu dan mengirim dorongan dengan telapak tangannya ke arah dada Han Han. Dorongan ini bukan sembarang dorongan, melainkan pukulan sakti yang dilakukan dengan pengorahan sin kang yang kuat sekali. Han Han dapat merasakan sambaran angin dasyat yang panas, maka ia pun segera membuka tangan kanan dan memapaki telapak tangan kakek yang mendorongnya. Plak! Dua telapak tangan yang mengandung hawa yang keng bertemu dan melekat. Bok San Chu kembali tertegun. Cepat-cepat ia mengerahkan sing kangnya untuk memperkuat yang keng yang mendorong keluar dari telapak tangannya. Pemuda ini menggunakan yang keng yang amat panas. Hal ini benar-benar mengagetkan Bok San Chu karena hawa panas yang menyambut telapak tangannya itu hampir tak tertahankan olehnya. Melihat betapa suhengnya telah turun tangan akan tetapi belum mampu merobohkan pemuda itu, Bok San Chu menjadi penasaran dan ia pun menerjang maju dan kini ia memukul dengan mengerahkan hawa imkeng. Sebagai seorang tokoh tingkat tinggi Hoa San Pai, tiga orang tosu ini tentu saja telah kuat sekali sing kangnya sehingga mereka pun menguasai tenaga yang keng maupun imkeng. Bok San Chu yang sudah merasakan betapa pemuda itu tadi menerima cengkeramannya dengan tangkisan yang mengandung hawa sakti dingin, kini menyerang pula dengan imkeng karena ia maklum pula melihat jurus yang dipergunakan suhengnya bahwa Bok San Chu menyerang pemuda itu dengan yang keng dan bahwa pemuda itu menyambut dorongan suhengnya dengan hawa sakti panas pula. Kesempatan bagus pikirnya. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika tangan kiri pemuda itu menerima telapak tangannya dengan sing kang yang berhawa dingin pula. Betapa mungkin ini? Dengan tangan kanannya pemuda itu melawan hawa panas Bok San Chu dengan hawa panas pula, dan dengan tangan kirinya menghadapi Lok San Chu dengan sing kang yang berlawanan, yaitu dengan hawa dingin. Lok San Chu juga merasa betapa hawa dingin yang keluar dari telapak tangan pemuda itu amat luar biasa dan hampir ia tidak kuat menahannya. Terpaksa ia mengerahkan seluruh tenaga saktinya untuk melawan. Adapun Bok San Chu yang sudah berkeringat dahinya karena hawa panas menjalari seluruh tubuhnya, juga mengerahkan tenaga dengan mati setengah dipejamkan untuk melawan sing kang pemuda itu yang benar-benar amat luar biasa. Tiga orang ini hanya berdiri tak bergerak dengan telapak tangan beradu, telapak tangan mereka saling melekat. Melihat ini, Wan Sien Kiat dan Lu Soan Li menjadi bengong saking heran dan kagumnya. Han Han seorang diri mampu menahan pukulan-pukulan sakti kedua orang supek mereka. Mereka sudah menduga bahwa Han Han adalah seorang pemuda yang memiliki kesaktian luar biasa, akan tetapi sungguh jauh melampaui batas dugaan mereka bahwa pemuda itu mampu menahan serangan hawa sakti dua orang kakek itu, dan bahkan Han Han masih dapat menengok dan memperhatikan keadaan lulu yang terdesak hebat oleh pedang Kong Sien Kiu yang lihai. Dua orang muda ini menjadi makin gelisah dan bingung. Melihat anak buah peteng Piaw Kiu terluka semua termasuk Tan Piaw Su dan tiga orang sutenya sehingga ruangan itu penuh dengan mereka yang rebah dan merintih-rintih, kini melihat betapa lulu terancam maut di ujung pedang Kong Sien Kiu, dan melihat Han Han juga bergulat dengan maut, mereka menjadi bingung tak tahu harus berbuat apa. Betapapun juga, Han Han dan Lulu jelas merupakan musuh atau lawan pihak Hoa San Pai sehingga menurut patut, sebagai murid-murid Hoa San Pai pula, mereka semestinya membantu para supek mereka. Mereka memiliki ilmu silat tinggi, tidak banyak selisihnya dengan tiga orang tosu itu, bahkan dalam hal ilmu silat mungkin mereka lebih lihai. Jika pada saat itu mereka turun tangan membantu, tentu Han Han dan Lulu takkan dapat bertahan lebih lama lagi. Namun hati mereka tidak mengijankan mereka turun tangan. Karena itu mereka hanya memandang dengan muka pucat. Apalagi Sien Kiat yang jatuh cinta kepada Lulu, hatinya menjadi amat bingung karena ingin sekali membantu Lulu, membebaskan gadis itu dari desakan berbahaya pedang Kong Seng Chu. Namun, bagaimana mungkin ia melawan supeknya sendiri? Sementara itu Han Han memandang ke arah adiknya dengan hati penuh kekhawatiran. Ia maklum bahwa adiknya takkan mampu mempertahankan diri lebih lama lagi menghadapi ilmu pedang tosu itu. Jangankan Lulu, dia sendiri pun bukanlah tandingan tosu-tosu Hoa San Pai ini kalau harus bertanding mempergunakan atau mengandalkan ilmu silat. Han Han maklum bahwa menghadapi mereka, ia hanya dapat mengandalkan kekuatan singkangnya, karena dalam hal ilmu silat, dia tidak lebih pandai daripada Lulu kalau tidak mau dikatakan bahkan lebih rendah lagi karena Lulu telah mempelajari ilmu silat dari kitab peninggalan pemilik Pulau Es untuk menolong adiknya, ia harus cepat menundukkan dua orang kakek ini. Airi igah. Seruan dasyat ini keluar dari dada Han Han. Kedua orang tosu yang mempertahankan desakan singkangnya menjadi kaget seperti disambar petir ketika tiba-tiba mereka merasakan perubahan pada kedua lengan pemuda itu. Bok Seng Chu yang tadinya menghadapi hawa yang keng panas dari tangan Han Han tiba-tiba merasa betapa telapak tangan pemuda itu berubah menjadi dingin sekali, terlalu dingin sehingga seluruh lengannya seperti ditusuk-tusuk jarum. Di lain pihak, Lok Seng Chu yang tadinya menghadapi imkeng dingin, tiba-tiba merasa betapa tangan pemuda itu berubah menjadi panas luar biasa. Cepat kedua orang tosu itu pun mengubah singkang mereka untuk menyesuaikan diri, akan tetapi kembali Han Han menukar singkangnya secara tiba-tiba. Dua orang tosu itu hampir tidak dapat percaya kepada perasaan tangannya sendiri. Selama hidup mereka, belum pernah mereka menyaksikan hal seperti ini. Betapa mungkin mengubah-ubah singkang secara mendadak seperti itu? Karena perubahan-perubahan ini, mereka menjadi kacau dan tak kuat bertahan lagi, sehingga ketika Han Han mengerahkan tenaga mendorong, tubuh mereka mencelat ke belakang dan mereka roboh terbanting dengan napas megap-megap hampir putus karena dada mereka terluka oleh singkang mereka yang membalik secara tiba-tiba. Cepat mereka bersilah dan memejamkan mata untuk menolong nyawa mereka yang terancam maut. Han Han sudah meloncat ke dekat adiknya dan sekali kedua tangannya mendorong ke depan, Kong Sen Chu tak dapat bertahan. Tosu ini merasa betapa seluruh tubuhnya menjadi dingin, seolah-olah darah di tubuhnya membeku. Ia menggigil dan tanpa dapat ia cegah lagi, pedang pusaka chong Kong kiam terlepas dari tangannya yang menjadi kaku. Lulu cepat menyambar pedang itu dan tertawa girang sekali, tidak mempedulikan lagi Kong Sen Chu yang sudah cepat duduk bersilah seperti kedua orang saudara seperguruannya, mengerahkan tenaga sakti untuk menolong nyawanya yang terancam maut. Suasana menjadi sungi, yang terdengar hanya rintihan beberapa orang anak buah pekeng, yang tak dapat menahan nyeri. Namun tak seorang pun tewas dalam pertempuran aneh yang hanya memakan waktu sebentar saja itu. Wan Sin Kiat dan Lu Soan Li terlampau terheran-heran sehingga mereka itu masih bengong. Han Han menggandeng tangan Lulu yang masih mengagumi pedang rampasannya, kemudian Han Han menoleh kepada dua orang murid Im yang sengcu sambil berkata, Sin Kiat dan adik Soan Li, selamat tinggal. Kami berdua harus pergi sekarang juga. Lulu juga menoleh kepada dua orang muda itu, tersenyum manis dan mengedipkan matanya yang lebar kepada Sin Kiat sambil berkata, selamat berpisah dan sampai jumpa pula, ya. Hati Sin Kiat terasa sakit. Ia bersedih harus berpisah dari gadis yang telah merampas hatinya itu. Akan tetapi pada saat seperti itu dia tidak dapat berkata apa-apa, apalagi menahannya, bahkan ia maklum bahwa paling baik kedua orang itu cepat pergi dari tempat itu. Juga Soan Li hanya dapat memandang punggung Han Han yang bidang sampai bayangan kedua orang itu lenyap dari situ, keluar dari Piau Kiok melalui pintu gerbang yang sudah tidak terjaga lagi. Sin Kiat memandang ke arah tiga orang supeknya yang masih duduk bersilah dengan wajah pucat akan tetapi napas mereka tidak begitu sesak lagi, kemudian memandang kepada para suhengnya yang terluka. Hatinya berduka sekalilah segera menghampiri Bok Seng Chu dan berkata dengan suara terharu. Supek, sungguh Teo Chu merasa menyesal sekali telah terjadi malapetaka ini. Teo Chu mohon maaf tidak dapat membantu Supek, kata pula Soan Li. Dia terlalu hebat, seperti dewa, andai kata Teo Chu berdua melawan pun tidak akan ada gunanya, kata pula Sin Kiat, masih kagum bukan main menyaksikan sepak terjang Hon Hon tadi. Bok Seng Chu membuka matanya memandang kepada Sin Kiat dan Soan Li. Dua orang muda ini terkejut dan otomatis melangkah mundur melihat betapa sinar matu Bok Seng Chu penuh dengan api kemarahan. Manusia-manusia hianat. Murid-murid murtad. Pergilah. Mulai detik ini kalian bukanlah murid, melainkan musuh Hoa San Pai. Supek. Pincel bukan supek kalian, keparat. Pergi bentak pula Bok Seng Chu. Sin Kiat dan Soan Li saling pandang, di matu gadis itu tampak dua butir air matu yang ditahannya agar tidak runtuh. Sin Kiat menghela nafas panjang, bangkit berdiri karena tadi mereka berlutut, lalu berkata lirih kepada Soan Li. Marilah kita pergi, Sumoy. Kelak suhu tentu akan dapat mengerti keadaan kita. Soan Li juga bangkit berdiri dan pergilah kedua orang muda itu meninggalkan rumah Piao Kiok itu, pergi dengan hati perih karena sebagai tokoh-tokoh muda Hoa San Pai yang sudah membuat nama besar dan mengharumkan nama Hoa San Pai, kini mereka diusir pergi dan tidak diakui sebagai murid. Padahal julukan mereka pun memakai nama Hoa San. Siau Lim Pai merupakan perkumpulan atau partai silat yang bukan saja paling tua. Banyak orang mengatakan bahwa Siau Lim Pai merupakan sumber dari semua partai persilatan yang kemudian timbul. Tentu saja ilmu silat yang keluar itu bercampur baur dengan gerakan-gerakan dari lain golongan dan suku bangsa sehingga ratusan tahun kemudian, ilmu silat dari partai lain sudah tak dapat dibedakan lagi dengan sumbernya. Tentu saja amat berbeda dalam lagak ragam dan kembangannya, walaupun kalau dilihat lebih mendalam pada dasarnya memang tiada perbedaan dalam ilmu silat yang hanya terdiri dari dua pokok, yaitu menjaga diri serapat mungkin dan menyerang lawan setepat mungkin. Sejak pertama kali didirikan oleh tokoh besar dalam dunia persilatan maupun agama Buddha, yaitu Tatmo Chowong Su, Siau Lim Pai selalu berada di bawah bimbingan para Hoa Sio sehingga di mana-mana didirikan kuil Siau Lim atau Siau Lim Si. Sesuai dengan alam fikiran manusia yang selalu berubah-ubah, di dalam Siau Lim Pai seringkali terjadi perubahan yang tentu saja ditentukan oleh pimpinan setempat dan terdorong oleh keadaan pula. Perubahan peraturan yang kadang-kadang amat menyolok. Pernah terdapat peraturan dalam kuil Siau Lim Si yang mengeluarkan pantangan bagi seluruh murid untuk berdekatan dengan wanita. Bahkan ada larangan keras bagi tamu-tamu wanita yang datang bersembah yang ke kuil untuk melangkah melewati pintu tengah yang sudah dijadikan garis demarkasi. Mungkin peraturan ini dikeluarkan untuk memperkuat batin para murid yang sedang digembleng agar jangan sampai ternoda oleh nafsu birahi karena sesungguhnya, terutama bagi mereka yang sedang melatih sinkang, hubungan dengan wanita merupakan pantangan dan penghalang besar sekali bagi penghimpunan tenaga murni. Akan tetapi, peraturan yang kelihatan seolah-olah anti wanita ini pun tidak dapat dipertahankan dan kembali terjadi perubahan di mana para tokoh Siau Lim Pai ada yang mulai menerima murid-murid wanita. Hal ini terutama sekali terjadi atas kesadaran para tokoh Siau Lim Pai bahwa dalam keadaan negara kacau, pihak wanita lah yang seringkali mengalami penghinaan dan kekejian-kekejian karena pihak wanita termasuk golongan lemah. Maka dalam keadaan negara kacau dan kejahatan meraja lelah, perlu sekali wanita diharuskan menjadi nikau, pendeta. Sekarang murid-murid itu, baik pria maupun wanita tidak diharuskan mencukur rambut menjadi pendeta, akan tetapi tentu saja mereka ini sekaligus menjadi pula murid-murid agama Buddha. Hal ini adalah penyebar luasan agama mereka melalui perguruan silat. Demikianlah, peraturan bebas kewajiban menjadi pendeta ini sudah berjalan seratus tahun lebih, jauh sebelum bangsa Manchu menyerbu pedalaman dan menjajah dengan mendirikan kerajaan Cheng. Sekarang di dalam Xiao Lim Pai terdapat tokoh-tokoh bukan pendeta seperti Cheng Lem Sem Eng, dan bahkan tujuh orang tokoh Xiao Lim Pai sendiri, murid-murid langsung dari ketua Xiao Lim Pai, yaitu Xiao Lim Cip Kiam, terdiri dari hanya dua orang Huwasyo dan lima orang bukan Huwasyo. Pada masa itu, anak murid Xiao Lim Pai tersebar luas di kalangan rakyat jelata. Ada yang menjadi petani, nelayan, tiausu, kausu, guru silat, dan banyak pula yang menjadi pendekar-pendekar perantau. Pada waktu itu, yang menjadi ketua Xiao Lim Pai adalah guru Xiao Lim Cip Kiam berjuluk Cheng San Huwasyo. Huwasyo ini usianya kurang lebih 80 tahun, bertubuh tegap agak kurus, berwajah kering dan penuh wibawa. Seperi halnya Hoa San Pai dan banyak perkumpulan silat lain, diam-diam Xiao Lim Pai juga menentang bangsa Manchu yang datang menjajah. Sungguh pun tidak secara terang-terangan, tetapi banyak para pendekar Xiao Lim Pai membantu perjuangan para patriot yang berusaha menentang dan mengusir penjajah yang makin lama makin kuat itu. Apalagi karena Cheng San Huwasyo sendiri adalah seorang yang anti penjajahan, sehingga sejak penjajahan Manchu, lenyaplah sebagian besar kesabarannya sebagai seorang Huwasyo dan semangat patriotnya timbul, mengeraskan hatinya dan mengeraskan wajahnya. Di dalam setiap pertemuan dengan murid-muridnya, dia selalu memberi wajangan agar para anak murid Xiao Lim Pai melakukan segala usaha untuk menentang bangsa Manchu, kalau perlu dengan taruhan nyawa. Sebagai ketua Xiao Lim Pai, tentu saja Cheng San Huwasyo memiliki ilmu kepandayan yang hebat sekali. Dia seorang ahli lewekeh yang sudah matang sehingga benda apapun juga yang berada di tangannya dapat menjadi senjata yang ampuh. Akan tetapi Cheng San Huwasyo tidak pernah mempergunakan senjata, tidak mau mempergunakan tongkat Huwasyo sebagai senjata seperti kebiasaan para ketua lainnya, melainkan lebih suka mengandalkan tasbih putih yang terbuat daripada biji jagung jali yang besar-besar. Seperti telah disinggung di bagian depan, beberapa kali telah terjadi bentrokan-bentrokan antara anak murid Hoa San Pai dan Xiao Lim Pai. Akan tetapi bentrokan-bentrokan ini hanya terjadi karena urusan pribadi dan berkat kebijaksanaan para pimpinan kedua pihak, bentrokan antara kedua partai yang sama-sama menjadi pembantu-pembantu para pejuang itu dapat diredakan, bahkan di antara para pimpinan telah menghukum murid masing-masing dan saling minta maaf sehingga urusan dianggap telah selesai. Cheng San Huo Siu yang memegang keras peraturan, berdisiplin terhadap murid-muridnya, selain memberi hukuman kepada murid-murid yang menimbulkan bentrokan juga mengeluarkan ancaman bahwa siapa yang membuat gelara-gara keributan dan menimbulkan bentrokan baru dengan pihak Hoa San Pai, akan dihukum berat. Akan tetapi, beberapa hari kemudian ketika Hoa Siu penjaga pintu membuka pintu gerbang Siao Lim Si dan siap untuk menyapu pekarangan, dia melihat tubuh tiga orang menggeletak di depan pintu. Ketika diperiksa, Hoa Siu ini kaget sekali mendapat kenyataan bahwa mereka adalah murid-murid Siao Lim Pai yang membuka toko obat di kota Sengkuan. Segera ia berseru minta tolong dan beberapa orang Hoa Siu mengangkat tiga batang tubuh itu ke dalam. Dua di antaranya sudah tewas, sedangkan seorang di antara mereka masih hidup akan tetapi sudah empis-empis nafasnya dan keadaannya payah sekali. Kebetulan sekali pada waktu itu dua orang di antara Siao Lim Cip Kiam berada di kudil itu. Mereka ini adalah Liyok Sibok dan Liyong Kitek, orang ke-enam dan ke-tujuh dari Siao Lim Cip Kiam. Ketika mendengar ribut-ribut, dua orang pendekar pedang Siao Lim yang sedang menghadap suhu mereka segera keluar untuk melihat mewakili Ceng San Huo Siu. Mereka berdua kaget sekali dan cepat memeriksa. Tiga orang anak murid Siao Lim Pai itu terluka oleh pedang yang menggorok leher mereka. Yang dua orang hampir putus lehernya dan telah mati, sedangkan yang masih hidup terluka parah, tak dapat diharapkan lagi dapat tertolong. Liyong Kitek yang bersikap tenang cepat menotok beberapa jalan darah di pundak dan punggung orang yang terluka hebat itu sehingga rasa nyeri tidaklah terlalu hebat lagi. Begitu rasa nyeri meredah, orang yang sekarat itu mengeluarkan suara yang tidak jelas, berbisik dan seperti mengorok tertahan di kerongkongannya. Akan tetapi Liyong Kitek dan Liyok Si Bok sudah dapat mendengar apa yang dimaksudkan anak murid yang sekarat itu. Komah Hoa San Pai, T.E. Kong Biyo, setelah mengeluarkan kata-kata yang tidak jelas itu, anak murid Siao Lim Pai itu pun menghembuskan napas terakhir menyusul kedua orang saudaranya yang tewas lebih dulu. Liyok Si Bok dan Liyong Kitek lalu menghadap guru mereka untuk merundingkan peristiwa menyedihkan itu. Cheng San Hoa San Pai yang biasanya bersikap tenang saat itu menjadi merah mukanya dan jelas sekali bahwa Hoa San Pai ini diserang nafsu kemarahan yang besar. Kalian pergilah, carilah mereka di T.E. Kong Biyo. Akan tetapi jangan bunuh, tangkap mereka dan seret ke sini. Ping Cheng menghendaki agar dia menjadi tawanan kita sehingga ada pimpinan Hoa San Pai yang datang untuk mendengarkan kekejaman-kekejaman anak murid mereka. Sungguh keji sekali. Liyok Si Bok dan Liyong Kitek segera berangkat meninggalkan kuil Siao Lim Si untuk mencari T.E. Kong Biyo, kuil Dewa Bumi, yang terletak di luar dusun Ciyusibun. Kuil ini sebenarnya hanyalah bekas kuil, karena sudah tidak dipakai lagi, tidak dipergunakan sebagai kuil. Letaknya pun di luar kota, di pinggir jalan sebuah hutan dan karena tidak ada yang merawatnya, maka menjadi kotor dan rusak. Akan tetapi perlengkapan kuil itu masih ada, seperti meja-meja sembah yang yang reyot, arca-arca dan ukiran-ukiran di dinding yang sudah berlumut. Tidak ada yang berani mengambil benda-benda di situ atau mengganggunya karena menurut desas-desus di dusun-dusun sekeliling tempat itu, T.E. Kong Biyo sekarang dihuni oleh makhluk-makhluk halus atau iblis-iblis sehingga tempat itu menjadi angker. Karena keadaan kuil yang dianggap angker inilah maka ketika Liok Sibok dan Liong Kitek keluar dari dusun Ciyusibun menuju ke kuil itu, keadaan di sekeliling tempat itu sunyi seperti kuburan. Waktu itu sudah menjelang senja, dan sungguhpun cuaca belum gelap, namun tidak ada penduduk dusun yang berani berada di daerah angker ini. Kesemian itu amat terasa oleh dua orang tokoh Siauling Pai ini dan mereka berjalan terus dengan tenang dan penuh kewaspadaan. Liong Sute, aku masih ragu-ragu akan kebenaran ucapan murid yang sudah dalam sekarat itu. Mereka adalah pedagang-pedagang obat di kota, bagaimana mereka bisa menyebut nama Hoa San Pai di T.E. Kong Biyo? Entahlah, Liong Su Heng. Aku sendiri pun ragu-ragu. Tetapi agaknya tidak sembarangan dia mengatakan itu, tentu ada hubungannya. Aku yakin terdapat rahasia dalam peristiwa itu dan rahasianya terletak di kuil depan itu. Liok Sibok yang sudah berusia 60 tahun lebih itu mengangguk-angguk. Dia merupakan tokoh ke-6 dari Siauling Cip Kiam, seorang yang bertubuh pendek gemuk namun tubuhnya itu dapat bergerak dengan gesit sekali. Wajahnya bundar dan selalu kelihatan serius, namun mulutnya hampir selalu tersenyum, menandakan bahwa dalam keseriusannya itu sebetulnya dia adalah seorang yang peramah. Adapun Liong Kitek, orang ke-7 atau yang termuda dari Siauling Cip Kiam, usianya kurang lebih 55 tahun. Berbeda dengan Suheng ke-6 itu, tubuhnya tinggi kurus sehingga tinggi Suhengnya hanya sampai di pundaknya. Sikap orang termuda dari 7 pedang Siauling Pai ini amat tenang sehingga kelihatan lamban, akan tetapi biji matanya yang bergerak-gerak terus itu menandakan bahwa biarpun tenang ia sama sekali tidak lamban, dan melainkan terus waspada dan setiap urat syaraf di tubuhnya sudah siap. Ketika kedua orang tokoh Siauling Pai ini memasuki pekarangan kudil T.E. Kong Biyo yang sungi, tiba-tiba mereka mendengar kepak sayap burung. Dengan kaget mereka mengangkat muka memandang. Kiranya ada tiga ekor burung gagak terbang dari atas genteng kudil itu, agaknya terkejut oleh kedatangan mereka. Melihat ini kedua orang itu saling pandang dan menjadi agak kecewa. Terbangnya tiga ekor burung itu dapat diartikan bahwa di kudil itu tidak ada orangnya. Tentu burung yang ketakutan melihat mereka datang itu tidak akan berani tetap tinggal di situ. Akan tetapi mereka melangkah maju terus, melewati pekarangan yang lebar dan yang tertutup rumput agak tinggi itu, sampai di anak tangga yang cukup tinggi, ada dua puluhan anak tangga banyaknya sehingga ruangan depan kudil itu tingginya hampir dua meter dari tanah di pekarangan. Biarpun mulut kedua orang kakek ini tidak mengeluarkan suara, Namun keduanya seperti telah bersepakat dan melangkahlah mereka menaiki anak tangga dengan langkah ringan dan sikap tenang. Begitu mereka melangkai anak tangga terakhir dan tiba di ruangan depan, terdengar suara bercicit keras. Keduanya segera bersiap untuk menghadapi serangan senjata rahasia ketika pandang mati mereka yang tajam dapat menangkap meluncurnya dua buah benda hitam dari sebelah dalam kuil. Akan tetapi sebelum benda itu menyerang mereka, benda-benda itu menyambar ke atas dan mengeluarkan bunyi bercicit, dan ternyata dua buah benda hitam itu adalah dua ekor kelelawar besar. Liok Sibok dan Liong Kitek saling pandang, tersenyum dan menghela nafas panjang. Mereka tadi sudah merasa agak kepegang, dan kini ternyata mereka kecelik. Bahkan keluarnya dua ekor kelelawar dari sebelah dalam kuil ini lebih meyakinkan dugaan mereka bahwa kuil itu kosong karena kalau memang ada orangnya, tentu dua ekor kelelawar itu sudah sejak tadi terbang pergi, tidak menanti kedatangan mereka yang mengejutkan binatang itu. Ah, Citek, adik ketujuh, tempat ini tidak ada orangnya, kata Liok Sibok kecewa. Sebaiknya kita menyelidiki keadaan di dalam Liok Heng, kakak ke-enam, jawab Liong Kitek. Karena hubungan di antara Siaw Lim Cip Kiyama Matrat sehingga mereka itu bukan hanya merupakan kakak beradik seperguruan, melainkan merasa seperti kakak beradik sekandung, kadang-kadang mereka menyebut kakak dan adik. Mereka maju terus. Akan tetapi karena hati mereka merasa makin yakin bahwa kuil itu kosong, mereka tidak menjadi tegang lagi. Kuil ini benar sudah kosong ditinggalkan dan dalam keadaan rusak, bahkan ada sebagian atapnya yang runtuh. Arca-arca yang tidak terawat di situ bahkan kelihatan makin menyeramkan. Mereka melangkah maju terus, meneliti setiap ruangan yang mereka lalui. Tiba-tiba keduanya menghentikan langkah. Pada saat yang sama kedua orang gagah perkasa ini mencium bau yang amat harum, bau minyak harum yang biasa dipakai wanita. Mereka mengerutkan kening. Seperti para suheng mereka, baik yang menjadi hwasyo seperti Lwi Kong Hwasyo dan Lwi Pek Hwasyo. Kedua orang kedua dan kelima dari Siaw Lin Chit Kiam, kedua orang ini pun merupakan murid-murid angkatan lama sehingga mereka pernah mengalami pelajaran pantangan mendekati wanita. Bahkan mereka itu tidak pernah kawin, seperti suheng-suheng mereka. Maka begitu mencium bau harum minyak wangi yang menandakan bahwa di situ ada wanitanya, mereka mengerutkan kening. Bukan hanya karena mereka segan berurusan dengan wanita, melainkan juga mereka terkejut menghadapi kenyataan ini. Kalau di situ ada orangnya, apalagi wanita, hal ini berarti bahwa wanita atau siapa adanya orang yang memakai wangi-wangian itu tentu memiliki ilmu kepandayan yang hebat. Tentu gerakan-gerakannya sedemikian halus dan ringan sehingga kelelawar dan burung gagak. Yang berada di kudil itu sampai tidak tahu dan tidak menjadi kaget.